Intro Sosialisasi dan silaturahmi bakal calon wali kota Celgon Robinsar yang diadakan di rumah salah satu tokoh masyarakat sekaligus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Haji Nuruddin atau yang biasa dipanggil Marpeci ini acara diadakan di lingkungan Kadipaten Kelurahan Kedaleman Kota Celgon Sabtu 25 Mei 2024 dan dihadiri sebanyak 400 orang warga yang hadir dalam acara tersebut Robinsar salah satu caleg DPRD Kota Celgon yang terpilih dari Dapil 40 Merak Brogol ini yang diamanakan oleh DPD Golkar Kota Celgon untuk maju di kontestasi pilkada 2024 Kota Celgon untuk maju menjadi bakal calon wali kota Celgon Robinsar didampingi ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Celgon TB Iman Ariadi ketua fraksi DPRD Kota Celgon dari Golkar Haji Rojak tim pemenangan sahabat Robinsar serta beberapa caleg terpilih-pilih 2024 dari Golkar berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV Selamat siang menjelang sore Bisa dijelaskan ini hari ya secara apa? Ya kita sosialisasi, selat rohim, mempertimbangkan masyarakat di lingkungan Kadipaten dalam rangka persiapan untuk nyala wali kota-kota Celgon maju jadi walaupun tidak Kang Robin, saya sebut Kang Robin ya Anda perdana sepertinya main di politik tapi dengan suara yang begitu banyak dan belum pun dilantik di DPRD sudah dicawonkan wali kota oleh Pak Iman seperti Anda bilang tadi seperti apa misi ke depan? Ya pada prinsipnya memang saya maju diminta oleh partai yang pertama itu yang kedua niatnya saya masih sama ketika saya nyalon Dewan ataupun sekarang nyalon wali kota niatnya masih sama, niatnya manfaat di masyarakat ingin berkontribusi untuk kemajuan kota Celgon mengurangi ke pangguran mengurangi bencana-bencana banjir memfasilitasi supaya masyarakat Celgon bisa aman dan nyaman tinggal di kota Celgon gitu sih Kang Anda kan jadi wali kota sisi apa dulu yang Anda berorikatan? Ya, yang pasti yang kita akan utamakan memang jadi kebutuhan masyarakat perihal tenaga kerja yang pasti itu yang kedua perihal infrastruktur jalan yang rusak ketiga perihal kebanjiran dan UMKM Ya, itu beberapa poin lah yang memang jadi prioritas kami kedepan Dan, sepertinya tetap kencang di C1 ya? Insya Allah Insya Allah kita masih C1 Pesan-pesan mungkin buat Bang Gemar? Ya, masyarakat mohon doa dukungan dari masyarakat semua Insya Allah saya niatnya lilai ta'ala niatnya manfaat di masyarakat mengabdikan diri masyarakat supaya bisa membantu mensejahtera masyarakat mengurangi pengangguran ya kan mohon doa dukungan dari masyarakat Silegon supaya bisa membantu mengamini mengijabah doa saya ini Terima kasih Ya, oke Selamat sore Dengan Kang siapa? Bisa dikenal kembali? Selamat sore Nama saya Muklas Kang Muklas Ini hari acara apa? Bisa dikenal Ini hari acara deklarasi terkait dukungan balon wali kota kota Silegon Oke Kang sebagai apanya? Kebetulan saya dipoksikan untuk menjadi panitia pelaksana deklarasi Oke, deklarasi calon wali kota Betul Menurut Kang bagaimana pandangan tentang calon wali kota yang satu ini Kang Menurut saya pertama dia itu kan masih muda setara hitung-hitungan fisik juga masih bisa ke sana kemari sehingga masyarakat sini juga antosias untuk mendukung terkait masalah pencalonan wali kota ini Kemungkinan besar masyarakat masyarakat di Paten antosias kenapa? Karena mungkin ada kekecewaan dari pemerintahan atau wali kota yang terdahulu sehingga dengan adanya calon wali kota yang baru masyarakat antosias untuk mendukungnya Oke Tadi ngomong-ngomong banyak sekali kurang lebih berapa jumlahnya itu warga yang datang di sini? 400 400an itu belum semua? Belum semua karena terbentuk dengan aktivitas jadi yang hadir kurang lebih 400 Terakhir Kang harapan ke Kang adakah Kang Robinson terpilih jadi wali kota seperti apa harapannya? Harapan saya dengan terpilihnya Bapak Robinson menjadi wali kota-kota Cilugon kami selaku masyarakat berharap penuh terhadap wali kota yang baru bila mana terpilih apapun bentuknya dan apapun permasalahan segera diatasi dan diselesaikan Oke terima kasih Kang atas waktunya Sama-sama Selamat sore Pak Iman Bicara dibilangkan nih acara hari ini Pak Iman Ya saya kira ini acara sosialisasi calon karena bentar lagi kita akan menghadapi pilgada dan kebetulan Kang Robinson ini dicalonkan oleh Partai Golongan Garya kita bertemu dengan masyarakat menyampaikan visi-visi dan apa yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi wali kota Pak Iman Pak Iman senior politik di Golongan memandang Pak Robinson yang dipilih Pak Robinson seperti apa pandangan Pak Iman nih? Ya saya kira Kang Robinson ini muda punya pengalaman ditambah juga beliau ini energi dan memang besar di Cilugon jadi saya kira mereka sudah paham bagaimana Pak Robinson kultur Cilugon termasuk dalam menyusun program-program pemerintahan ke depan terima kasih lain mas sama-sama terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan